Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti harta kekayaan Rafael Aluntri Sambodo, ayah tersangka penganiayaan Mario Dendi Satrio, 20 tahun. Mantan pejabat Eslon III Kabak Umum Kanwil Dijen Pajak, Jakarta Selatan II tersebut dianggap memiliki kekayaan tidak wajar. Bahkan Mahfud MD menduga ada tindak pencucian uang yang dilakukan ayah penganiaya korban D, 17 tahun, anak pengurus GP Ansor tersebut. Ia juga mengaku memiliki surat yang berisi dugaan tindak pencucian uang oleh Rafael Aluntri Sambodo sejak tahun 2013. Sebagaimana diketahui harta kekayaan Rafael ikut disora setelah penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya. Apalagi Mario Dendi sering mengunggah foto dan video saat mengendarai motor gede hingga mobil mewah. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani mengakui bahwa kekayaan bawahannya tersebut dianggap tak wajar. Apalagi dalam data LHKPN-KPK tercantum total kekayaan Rafael berjumlah hingga Rp56,1 miliar per 31 Desember 2021. Terima kasih telah menonton!